Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura, desa Randupitu, kecamatan Gending Probolinggo, pada selasa 1 Agustus sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan empat kendaraan, sepeda motor Honda Bit Hitam Nopol N6455K, Toyota Avanza Merah Nopol P1846AN, truk Boks Kuning Nopol S8016NJ, dan truk Merah Nopol L8814CHC. Sopir truk Boks Kuning, Edi 28 tahun, warga Kabupaten Kediri mengatakan tak tahu persis kronologi kecelakaan ini, sebab kala itu dia tengah tertidur pulas di kursi penumpang sisi kiri pengemudi. Tugas Edi sebagai sopir digantikan oleh rekannya, Deni warga Kota Mojokerto. Edi dan Deni selamat dari peristiwa kecelakaan itu. Namun, Edi masih tampak tersentak usai mengalami kecelakaan. Dia juga duduk termenung di dalam mobil Satlantas Polres Probolinggo. Kanit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Ibda Aditya Wikrama menjelaskan, pihaknya belum dapat memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan. Personel Satlantas sampai saat ini tengah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Keempat kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di kantor Satlantas Polres Probolinggo. Kecelakaan yang memiliki beberapa kendaraan seperti apa mungkin? Baik, betul. Jadi hari ini tanggal 1 Agustus 2023, sekira pukul 06.00. Telah terjadi kecelakaan yang melibatkan antara kendaraan truk, kemudian minibus Avanza, dan satu truk pengangkut barang. Kemudian melibatkan juga satu kendaraan sepeda motor, roda 2. Untuk kronologis masih kami dalami, sehingga saat ini anggota masih melaksanakan olah TKP awal, sehingga nanti bisa kami menyimpulkan dugaan seperti apa kronologis secara fixnya. Dan untuk korbannya? Untuk korban, sementara ini meninggal dunia 3 orang, kemudian untuk luka-luka 2 orang. Yang meninggal itu kendaraan motor atau apa? Untuk yang meninggal dari pengendaraan kendaraan minibus Avanza, 2 orang, kemudian sepeda motor 1 orang. Sementara untuk kendaraan maupun barang bubi lainnya, masih kami amankan di saat lantas kores Pro Beligong.